dan itu yang akan dilanjutkan nanti sama air dan putih dan adik-adiknya nanti yang belum ada ya jalankan rumah ya, jangan cuma rumah investasi, rumah adalah salah satu legacy yang kecil lah tapi legacy yang lebih besarnya lagi itu ya dari apa yang saya lagi bangun sekarang dan itu yang akan dilanjutkan nanti sama air dan putih dan adik-adiknya nanti yang belum ada ya dia kan harus melanjutkan di estatut kehidupan sebagai anak perpamu kita balik lagi sama sekolah nih kan ini sudah berjualan tahun yang baru jadi sempat ada konten guys kayak, apa pengen sama Ayu nih ya lagian di sekolah juga kebetulan sesuai edukasinya sesuai dengan umurnya jadi lebih banyak main terus juga hanya 2 jam setengah cuman memang di sekolah dia belajar mandiri tidak ditemani sama aku ataupun sama suster atau siapa pun jadi bener-bener dia sendirian bersama temen-temen kelasnya disitu dia belajar bernyanyi, belajar berbicara, motorik gitu kan segala macem jadi awalnya deg-degan juga gitu kan namanya seorang ibu galau banget kok anak 2 tahun udah dilepas sendirian gimana tuh nanti makannya, ganti popoknya atau gimana kalo tiba-tiba terjadi sesuatu tapi bener-bener ternyata anak kita kalo begitu dilepas sendiri dia tunggu menjadi orang yang mandiri secara otomatis gitu ya lebih cepet jadinya belajar bicaranya, lebih cepet dia belajar mandiri jadi kita agak kaget juga ya, agak kaget juga sama perkembangannya yang cepet banget oke ya, jadi sama adiknya gimana nih? adiknya juga dengan sui itu, adiknya masa dia suka dia lesel banget, masih banget, karena kalo nyusuin itu tuh gak boleh awal-awal beberapa minggu pertama itu, kalo nyusuin adiknya tuh tidak boleh depan airumi gitu tidak boleh depan abangnya, pasti aku ngumpet dulu tapi perlahan-lahan dibelajarin sedikit-sedikit awalnya yang tadinya mau lempar pake mainan adiknya karena bingung kan ini siapa ini? lama-lama kan diperkenalkan ini adik kamu, kamu harus jadi abang yang baik dan lama udah gini banget sih dia penyayang banget dia ngejuciin, kadang ditaruh di pangtuannya tuh mau dia mau kebunuh, terus disayang ya kita gak nyatakan, tadinya takut ya gimana nanti adik? air itu anak yang selama bertambah seperti namanya dia anak yang simpul, anak yang tenang, gitu kan makin baik, ngaputi nanti tuh kelihatan lebih aktif, adiknya lebih aktif, lebih cerewet udah keliatan dari bayinya perbedaan ini sama abang jadi ini emang berbeda saya contoh-tohnya sama air itu mamahnya, adiknya bapaknya ya bener, bener gimana? sesuai sih, airnya lebih mirip sama aku ya dari fisiknya pun, personality kayaknya mirip aku kalo adiknya ini kayaknya peluk-petiplek kebapaknya banget nih makanya sampe personalitynya kemungkinan kebapaknya juga biar adil ya berarti yang beliau akan tambah satu lagi jadi nanti komba ya komba ya mau rencana mau nambah lagi? ya nanti pasti akan nambah lagi, cuma gak sampai saat ini pengen sih pengen pengen nanti sekarang dulu lah ya pengen nambah sampe berapa kita mau pacaran dulu targetnya sampe gimana? target target anak targetnya ya lihat aja nam betul 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 oke oke terima kasih terima kasih berapa yang berapa yang berapa yang berkain kalau yang berkain apa ya ya oke 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 doanya sih yang pasti untuk anak kita semoga sehat selalu terus berkembang menjadi anak yang soleh masuk mandiri, masuk bintang dan juga menjadi kebanggaan tidak penting seberapa seberapa besar kamu nanti semakin bertambah umur kamu kamu tetap adalah bayi kesayangan kamu you love your wife terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.